Intro Mari kita kembali bersama membuka Alkitab kita dari kitab Markus Wasal yang kelima Markus Wasal yang kelima Ayat 25 mulai Markus 5 ayat 25 mulai Adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya Namun sama sekali tidak ada faedahnya Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama cubanya Sebab katanya Asalku jamah saja cubanya aku akan sembuh Seketika itu juga berhentilah pendarahannya itu Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata Bertanya siapa yang menjamah cubaku Murid-muridnya menjawab Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat Siapa yang telah melakukan hal itu Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya Tampil dan tersungkur di depan Yesus Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan kau Pergilah dengan selamat Dan sembuhlah dari penyakitmu Kita berhenti sampai sini Nah ini cerita yang sangat terkenal Dan hampir setiap kalau ada KKR Pasti firman ini akan disampaikan Dan cerita ini firman ini Sungguh banyak mendatangkan mujizat Bagi yang mendengarnya Tetapi kita nanti akan membahas khusus tentang kuasa atau pengurapan yang ada pada Yesus Ya Di dalam Markus pasal yang kelima ini kita lihat Dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan 12 tahun menderita pendarahan Bisa bayangkan tubuhnya seperti apa Ya Pasti sangat kurus dan mungkin tubuhnya hanyalah tulang dibungkus oleh kulit Ya Dia penuh kelemahan Adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan Dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya Namun sama sekali tidak ada fedahnya Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk Bisa bayangkan betapa menyedihkan apa yang dialami oleh wanita ini Dia sudah berulang-ulang berobat Juga Kepada banyak tabib Berganti-ganti Dan dikatakan Uangnya sudah habis Bukannya sembuh Tetapi semakin parah Sudah sakit Miskin Menjadi miskin Dan Akan segera mati Lengkap sudah Ya lengkap Sakit Menjadi miskin Dan akan segera mati Lebih parah lagi Perempuan ini pasti sendirian Karena kalau dia memang ada keluarganya Suaminya masih ada Maka pasti suaminya akan mengantarkan perempuan ini Untuk menemui Yesus Tetapi ternyata perempuan ini datang sendirian Berarti Penderitaan perempuan ini sudah lengkap Nah Saya juga mau katakan begini Sidang jemaat Persiapkan diri kita dengan kuasa Allah Karena engkau akan berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan Seperti perempuan yang menderita pendarahan ini Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita Manusia roh kita Kuasa Tuhan di dalam kita Maka kita hanya melihat Orang-orang di sekeliling kita mengalami penderitaan Bahkan menuju kematian Bahkan mengalami kehancuran Oleh karena itu Persiapkan sungguh-sungguh diri kita Cari wajah Tuhan Minta kuasa Tuhan Supaya kita menjadi jawaban Bagi orang-orang yang membutuhkan Inilah panggilan gereja Gereja dipersiapkan untuk menjawab Semua permasalahan Yang tidak bisa diselesaikan Akan tiba waktunya Dokter-dokter Tidak akan bisa menjadi jawaban Bagi kita yang sakit Akan datang waktunya Engkau sudah berusaha Sudah bekerja Tetapi orang-orang atau kita Mengalami kerugian demi kerugian Dan itulah waktunya Kita menyadari bahwa Hanya Yesus yang mampu menolong Inilah yang dialami perempuan ini Ia telah berulang-ulang Diobati Dikatakan oleh berbagai tabib Ya kan Kalau kita sakit Agak lama kan Nanti Pasti orang yang menjenguk kita Itu punya referensi dokter Coba 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 Dan dokternya juga Mencoba Mencoba berbagai obat Ya Kita dijadikan Kerinci percobaan Dan bukannya semua Tetapi semakin parah Ini akan terjadi Kenapa? Karena di akhir zaman Zaman kita ini Orang-orang mencari Kepentingan diri sendiri Bahkan dokter pun Pasti mencari Kepentingan diri sendiri Ya Oleh karena itu Hanya Yesus Yang mampu Yang bisa kita percayai Hanya Yesus Yang bisa kita percayai Dan Kita Gereja Tuhan Menjadi Referensi Dari Tuhan kita Yesus Kristus Ia telah Berulang-ulang Diobati Oleh berbagai tabib Sehingga Telah Dihabiskannya Semua Yang ada padanya Sudah habis Semua Namun Sama sekali Tidak ada Faidahnya Malah sebaliknya Keadaannya Makin memburu Seandainya Semuanya Sudah dihabiskan Tapi wanita ini Menjadi sembuh Masih tidak masalah Tetapi ini Sudah habis Dan Keadaannya Bukannya Sembuh Tetapi Semakin parah Dan kemudian Ini yang bersyukur Dia sudah Mendengar Berita-berita Tentang Yesus Tadi pagi Sudah kita Bahas Bahwa Tuhan Akan mempercayakan Rencananya Yang akan Dia kerjakan Hanya Kepada Orang-orang Yang sudah Mengalami Tuhan Dan mau Menceritakan Pengalamannya Dengan Tuhan Kepada orang Yang membutuhkan Dan inilah Kita lihat Pentingnya Kita menceritakan Tentang Karya Tuhan Bahwa Cerita-cerita Yang kita Keluarkan Dari mulut kita Tentang Tuhan kita Kelihatannya Awalnya Mungkin Yang awalnya Orang tidak Menghiraukan Tetapi Saya mau katakan Pada waktunya Orang-orang Sudah minta Pertolongan Ke berbagai Tempat Kepada Berbagai Orang Dan mereka Tidak Mendapatkan Pertolongan Mereka Tidak Mendapatkan Jawaban Dan pada Waktu itulah Mereka Akan ingat Apa yang Kita Ceritakan Jadi Jangan Berpikir Cerita Kita Tentang Tuhan Yesus Tentang Karya Tuhan Dalam Hidup Kita Sia-sia Akan Ada Orang-orang Yang Diberkati Dan Ingat Pada Waktu Mereka Membutuhkan Bahwa Yesus Mampu Dan Mau Menolong Dan Pada Waktu Itu Orang Itu Akan Mencari Yesus Dan Kalau Mereka Tidak Kenal Tuhan Maka Mereka Akan Mencari Kita Yang Sudah Bercerita Kepada Mereka Jangan Sia-siakan Kesempatan Untuk Menceritakan Pengalaman Kita Dengan Tuhan Apa Yang Tuhan Sudah Kerjakan Dalam Hidup Kita Ceritakan Walaupun Kita Mungkin Dianggap Cerewek Ceritakan Saja Saya Saya Kenal Dengan Seorang Ibu Di Lombok Ya Yang Sangat Baik Sangat Akrab Dengan Keluarga Istri Saya Wanita Ini Mungkin Sudah 80 Tahun Lebih Juga Tetapi Dari Muda Sampai Tua Dia Tidak Akan Peduli Orang Itu Kristen Atau Bukan Mulutnya Pasti Terbuka Untuk Menceritakan Tentang Yesus Dan Kita Mungkin Katakan Orang Ini Cerewek Tetapi Yang Saya Takutkan Adalah Nanti Di Dalam Penilaian Tuhan Takut Perempuan Yang Cerewek Ini Dianggap Lebih Berguna Daripada Kita Yang Hanya Diem Tuh Sudah Ngalami Kebaikan Tuhan Ngalami Mujisa Tuhan Diem Takut Untuk Menceritakannya Selagi Ada Waktu Cerita Paling Gampang Kan Cerita Bukan Kristianisasi Kan Hanya Cerita Bagaimana Tuhan Menyembuhkan Diabet Saya Bagaimana Tuhan Menyembuhkan Jantung Saya Bagaimana Tuhan Menolong Saya Bagaimana Tuhan Memberkati Saya Bagaimana Tuhan Menolong Anak-anak Saya Sehingga Bisa Selesai Kuliah Dan Bekerja Ceritakan Aja Tanpa Sadar Kita Akan Menjadi Orang Yang Menabur Dan Ternyata Benih itu Tunggu Perempuan Ini Dikatakan Dia Sudah Mendengar Berita-berita Tentang Yesus Sudahkah Kita Memberitakan Tentang Yesus Dia Sudah Mendengar Berita-berita Tentang Yesus Maka Di Tengah-tengah Orang Banyak Itu Dia Mendekati Yesus Dari Belakang Dan Menjama Jumahnya Sebab Katanya Asalku Jumah Saja Jumahnya Aku Penting Berbicara Pada Diri Sendiri Untuk Diri Sendiri Dia Mendengar Yesus Dia Mendengar Yesus Yang Melakukan Mujisan Dan Kalau Kita Perhatikan Markus Di Dalam Markus Fasal Yang Ketiga Ayat Yang Kesepuluh Markus Fasal Yang Ketiga Ayat Kesepuluh Berkata Begini Sebab Yesus Menyembuhkan Banyak Orang Sehingga Semua Penderita Penyakit Berdesak Desakan Kepadanya Hendak Menjamahnya Banyak Orang Berarti Yang Bercerita Bahwa Yesus Tidak Sempat Tumpang Tangan Kepadanya Karena Banyak Orang Yang Berdesak Desakan Jadi Mereka Juga Menceritakan Kami Tidak Putus Asa Kami Berusaha Pokoknya Jamah Saja Cubanya Walaupun Tidak Didoakan Oleh Yesus Asalku Menyentuh Cubanya Engkau Disembuhkan Kami Sembuh Kami Sembuh Kami Sembuh Dan Perempuan Ini Mendengar Cerita Itu Kami Disembuhkan Bukan Ketika Yesus Berdoa Bagi Kami Kami Disembuhkan Hanya Menjamah Saja Sembuh Bisa Bayangkan Perempuan Ini Awalnya Ketika Mendengar Perempuan Ini Tidak Berjaya Mendengar Orang Kedua Menceritakannya Mulai Menaruh Perhatian Mendengar Perempuan Kelima Menceritakannya Maka Imannya Mulai Bangkit Mendengar Orang Kesepuluh Menceritakannya Dia Mulai Mengatakan Ini Kesempatan Terakhir Saya Diceritakan Sekalipun Kelihatannya Awalnya Tidak Menghasilkan Suatu Waktu Orang Orang Akan Mulai Memperhatikan Cerita Kita Kita Akan Mengetahui Bahwa Cerita Kita Tidak Siasnya Dan Perempuan Ini Mulai Mendekati Yesus Dikatakan Saya Tidak Akan Berbicara Tentang Kelemahan Tentang Susah Payahnya Dalam Mendekati Yesus Tetapi Perempuan Ini Mendekati Yesus Dan Apa Yang Terekam Di dalam Pikirannya Itu Yang Dia Ucapkan Dia Ucapkan Mungkin Dalam Kelemahannya Dia Mengatakan Asalku Jama Saja Pokoknya Aku harus Dekat Supaya Bisa Jama Ketika Aku Menjama Dia Tidak Usah Banyak Bahasa Bahasi Tidak Usah Banyak Berbicara Pokoknya Menyentuh Aku Pasti Semboh Dan Ini Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dia Mengucapkannya Asal Aku Menjama Jumlah Aku Pasti Semboh Kita Harus Selalu Mendeklarasikan Firman Tuhan Sehingga Mujizat Demi Mujizat Terjadi Atas Hidup Ketika Kita Sakit Kita Bisa Mengatakan Aku Tidak Akan Mati Aku Akan Melihat Kebaikan Tuhan Di Negeri Orang Itu Aku Tidak Akan Mati Dengan Penyakit Ini Sebab Firman Tuhan Mengatakan Oleh Bilur Bilur Yesus Aku Sudah Disembuhkan Aku Disembuhkan Rohku Disembuhkan Dan Kuasa Dari Roh Ini Juga Akan Mengalir Atas Jiwaku Dan Akan Mengalir Memberi Perintah Kepada Tubuhku Untuk Menjadi Seringkali Kita Mengikuti Apa Yang Penyakit Itu Suarakan Dalam Pikiran Kita Tetapi Saya Mengatakan Sekarang Deklarasikan Firman Perempuan Ini Belum Sembuh Tetapi Dia Mendeklarasikan Asalku Jamah Cubanya Aku Akan Sembuh Dan Kita Melihat Cerita Selanjutnya Seketika Itu Juga Berhentilah Pendarahannya Dan Ia Merasa Bahwa Badannya Sudah Sembuh Dari Penyakitnya Saya Bernubuat Bahwa Akan Segera Terjadi Kesembuhan Kesembuhan Instan Sindang Jemaat Saya Menantang Kita Semua Untuk Menjadi Pelaku Pelaku Firman Yaitu Engkau Datangkan Kesembuhan Instan Kepada Orang-orang Yang Membutuhkan Anda Kita Semua Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Menjadi Penyembuh Penyembuh Yang Menyembuhkan Secara Instan Seketika Itu Juga Berhentilah Pendarahannya Dan Perempuan Itu Merasa Bahwa Badannya Sudah Sembuh Dari Penyakitnya Pada Ketika Itu Juga Yesus Mengetahui Bahwa Ada Tenaga Yang Keluar Dari Dirinya Lalu Ia Berpaling Di Tengah Orang Banyak Dan Bertanya Siapa Yang Menjamah Jubahku Yesus Mengetahui Dikatakan Bahwa Ada Tenaga Yang Keluar Dari Dirinya Saya Ajak Kita Semua Membaca Lebih Singkat Lebih Jelas Di Dalam Lukas Fasal Yang Kedelapan Lukas Fasal Yang Kedelapan Ayat Yang Ke 46 Tetapi Yesus Berkata Ada Seorang Yang Menjamah Aku Sebab Aku Merasa Ada Kuasa Keluar Dari Diriku Nah Kita Akan Banyak Membahas Tentang Pengurapan Yang Ada Pada Yesus Dikatakan Ketika Perempuan Itu Menjamah Yesus Langsung Mengetahui Ada Kuasa Ada Tenaga Secara Lebih Sederhananya Saya Mengatakan Ada Pengurapan Yang Keluar Dari Tubuh Berarti Pengurapan Itu Bisa Dirasakan Pengurapan Itu Bisa Dirasakan Tetapi Tidak Perlu Dirasasakan Pengurapan Itu Bisa Dirasakan Tetapi Tidak Perlu Dirasasakan Dan Jangan Tergantung Dengan Perasaan Tetapi Semakin Kuat Pengurapan Atas Hidup Kita Maka Pengurapan Itu Bisa Kita Rasakan Bahkan Tadi pagi Kita Sudah Bahas Orang Orang Di Sekitar Kita Pun Akan Bisa Merasakan Yesus Yesus Bisa Merasakan Ketika Ada Pengurapan Yang keluar Dari Tubuhnya Mengalir Kepada Seseorang Dia Tahu Saya Kalau Mendoakan Orang Yang Belum Lahir Baru Dengan Orang Yang Sakit Dan Akan Mati Sakit Tidak Akan Disembuhkan Tuhan Tapi Akan Mati Itu Yang Saya Rasakan Sama Tidak Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Tangan Saya Ketika Menumpangkan Tangan Jadi Orang Yang Belum Lahir Baru Dan Orang Yang Sakit Tetapi Akan Mati Itu Sama Ternyata Pengurapan Itu Tidak Jalan Itu Bisa Dirasakan Tapi Ingat Aturan Pelayanan Anda Jangan Mengatakan Pada Keluarga Yang Keluarganya Yang Ini Akan Mati Jangan Katakan Sudah Tidak Usah Ngoyo Pasti Mati Jangan Sudah Katakan Sudah Serahkan Sama Tuhan Pocoknya Yang Pijaksana Kalau Yang Seperti Ini Boleh Main Jalan Tengah Jadi Lihat Disini Bahwa Pengurapan Itu Kuasa Tuhan Atas Diri Kita Itu Bisa Kita Rasakan Bisa Kita Rasakan Ketika Saya Melayani Di Solo Barusan Dalam Penyembahan Saya Merasakan Begini Saya Merasa Seperti Melihat Ada Seperti Lampu Yang Melilit Itu Yang Berwarna Itu Meliliti Saya Naik Turun Kemudian Saya Sampaikan Pada Jemaat Disana Bahwa Dalam Penyembahan Di gereja Ini Mulai Sekarang Tuhan Tuhan Akan Menyetakan Pelayanan Para Malaikat Dimana Malaikat Itu Akan Sering Turun Naik Turun Naik Turun Naik Seperti Lampu Yang Saya Rasakan Itu Dan Kemudian Selesai Ibadah Ibu Gembala Datang Pada Saya Dan Mengatakan Begini Pak Yusa Terima kasih Untuk Peneguhannya Saya Tadi Juga Melihat Seperti Itu Tapi Saya Tidak Ngerti Maksudnya Dan Tidak Berani Menyampaikannya Takut Salah Tetapi Karena Pak Yusa sudah Nyampaikan Oh Ternyata Apa yang Saya Lihat Juga Ternyata Benar Dan Ini Artinya Lihat 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 Di sini Bahwa Kita Perlu Belajar Kita Perlu Dekat Kepada Orang-orang Yang Lebih Berpengalaman Di Dalam Tuhan Anda Tidak Bisa Belajar Tentang Pengurapan Kepada Orang Yang Tidak Diurapi Dan Tidak Pernah Memanifestasikan Pengurapan Itu Kita Perlu Belajar Bagaimana Pengurapan Itu Bekerja Nah Pengurapan Itu Bisa Dirasakan Yang Kedua Di sini Dikatakan Sebab Aku Merasa Ada Kuasa Keluar Dari Diriku Akibatnya Ketika Kuasa Itu Masuk Kedalam Tubuh Wanita Ini Seketika Itu Juga Wanita Itu Sempurna Berarti Kuasa Ini Pengurapan Ini Bisa Diimpartasikan Bisa Ditransferkan Bisa Diberikan Kepada Orang Lain Itulah Pengurapan Jadi Kalau Kuasa Ini Bisa Diimpartasikan Berarti Orang Orang Tidak Dikurapi Tidak Akan Mempunyai Pelayanan Importasi Dan Kalau Sudah Tidak Bergerak Di Dalam Pengurapan Maka Semua Firman Yang Kita Dengar Hanyalah Pengetahuan Logika Penalakan Saja Anda Tidak Akan Bisa Masuk Kedalam Level Yang Tuhan Inginkan Oleh Karena Itu Ketika Kita Melihat Masalah Demi Masalah Terus Menerpa Kita Dan Kita Tidak Bisa Menyelesaikannya Kita Menyerah Kita Bingung Kita Stres Sedang Jemaat Saya Mau Katakan Memang Masalah Itu Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Kemampuan Manusia Kita Masalah Itu Hanya Diselesaikan Oleh Kuasa Pengurapan Wanita Ini Sudah Memakai Semua Uangnya Wanita Ini Sudah Pergi Ke Berbagai Tabib Atau Zaman Sekarang Sudah Pergi Ke Berbagai Negara Ke Berbagai Dokter Ke Berbagai Rumah Sakit Dan Ternyata Dokter Itu Tidak Bisa Menyelesaikan Bukan Dokter Tidak Hebat Tetapi Saya Mau Katakan Ada Masalah Masalah Tertentu Yang Semua Orang Pasti Angkat Tangan Karena Itu Dikhususkan Untuk Kuasa Tuhan Saja Yang Bisa Menyelesaikannya Bahwa Kuasa Itu Bisa Diimpartasikan Kuasa Itu Bisa Diimpartasikan Mari Kita Melihat Di Dalam Kitab Roma Kitab Roma Fasal Yang Pertama Ayat Yang Kesebelas Ini Kata-kata Paulus Kepada Jumaat Di Roma Sebab Aku Ingin Melihat Aku Ingin Melihat Kamu Untuk Memberikan Karunia Rohani Kepadamu Guna Menguatkan Kamu Ini Perkataan Paulus Kepada Jumaat Di Roma Aku Ingin Datang Kepadamu Melihat Kamu Dan Memberikan Karunia Roh Kepada Kamu Ini Berbicara Tentang Importasi Pengurapan Jadi Paulus Sebagai Rasul Dia Mempunyai Pengurapan Dari Tuhan Dan Dia Mau Membagikan Pengurapannya Kepada Jumaat Di Roma Kita Lihat Lagi Di Dalam Kitab Dua Timotius Fasal Yang Pertama Dua Timotius Fasal Yang Pertama Ayat Yang Kenam Karena Itulah Kuperingatkan Engkau Untuk Mengobarkan Karunia Mengobarkan Karunia Allah Yang Ada Padamu Oleh Penumpangan Tanganku Atasmu Lihat Dua Contoh Kita Lihat Bahwa Paulus Membagikan Karunia Rohani Kepada Jemaat Di Roma Paulus Membagikan Karunia Allah Impartasi Pengurapan Kepada Timotius Para Murid Ikut Tuhan Yesus Bukan Hanya Sekedar Mendengar Pengajaran Dikatakan Di Dalam Kitab Matius Fasal Yang Kesepuluh Matius Fasal Yang Kesepuluh Ayat Yang Pertama Yesus Memanggil Kedua belas Muridnya Dan Lihat disini Memberi Kuasa Kepada Mereka Untuk Mengusir Roh-roh Jahat Dan Untuk Melenyapkan Segala Penyakit Dan Segala Kelemahan Lihat Yesus Tidak Mengajarkan Bagaimana Memperoleh Kuasa Yesus Memberi Mengimpartasikan Kuasa Itu Seandainya Joshua Hanya Diajar Oleh Musa Maka Kehidupan Joshua Dan Memimpin Bangsa Israel Itu akan Penuh Dengan Masalah Karena Dia tidak Akan Mampu Tetapi Musa Menumpangkan Tangan Kepada Joshua Dia Memberikan Hikmatnya Kuasa Tuhan Pengurapan Yang ada Padanya Kepada Joshua Sehingga Kemudian Dikatakan Sejak Itu Hikmat Yang Bekerja Dalam Diri Musa Itu Bekerja Juga Dalam Diri Joshua Bahwa Pengurapan Itu Tidak Akan Kita Terima Karena Kita Belajar Tentang Pengurapan Pengurapan Kita Terima Karena Kita Menerima Importasi Dari orang Yang Diurapi Para Rasul Menerima Importasi Dari Tuhan Dan Paulus Juga Mengimpartasikan Itu Kepada Jemaat 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 Roma Kepada Timotius Bahkan Lihat Disini Bahwa Pengurapan Itu Bisa Diberikan Lihat Ketika Di dalam Kisah Para Rasul Fasal Yang Ke 18 Bagian Akhir Bahwa Pakian Yang Sudah Dipakai Oleh Paulus Kain Atau Sapu Tangan Yang Sudah Dipakai Oleh Paulus Dan Zaman Sekarang Sapu Tangan Yang Sudah Didoakan Oleh Almarhum Isak Liu Maka Ketika Itu Disentuhkan Pada Orang Sakit Orang Sakit Bukan Karena Sapu Tangannya Tetapi Kuasa Yang Ada Paulus Kuasa Yang Ada Pada Um Isak Liu Itu Ditaruh Di Kain Itu Dan Kain Menjamah Orang Yang Sakit Sida Jemaah Pengurapan Bisa Diimpartasikan Pengurapan Bisa Diimpartasikan Dan Yang Yang Jadi Masalah Apakah Kita Mampu Melihat Orang Yang Dikurapi Dan Berjalan Bersama Mereka Yuk Kita Lihat Di Dalam Di Dalam Kitab Dua Raja Raja Fasal Yang Kedua Dua Raja Raja Fasal Yang Kedua Tentang Elia Dan Elisa Elia Akan Segera Diangkat Oleh Tuhan Dan Perhatikan Di Sini Ayat Yang Kelima Saja Mulai Ayat Yang Kelima Pada Waktu Itu Mendekatlah Rombongan Nabi Yang Ada Di Yeriku Kepada Elisa Serta Berkata Kepadanya Sudahkah Engkau Tahu Bahwa Pada Hari Ini Tuhan Tuhan Akan Diambil Daripadamu Oleh Tuhan Terangkat Ke Surga Jawabnya Aku Juga Tahu Diamlah Berkatalah Elia Kepadanya Baiklah Tinggal Disini Sebab Tuhan Menyuruh Aku Ke Sungai Yordan Jawabnya Demi Tuhan Yang Hidup Dan Demi Hidupmu Sendiri Sesungguhnya Aku Tidak Akan Meninggalkan Engkau Lalu Berjalanlah Keduanya Perhatikan kaliman ini Lalu Berjalanlah Keduanya 50 orang Dari rombongan Nabi itu Ikut berjalan Tetapi Mereka Berdiri Memandang Dari jauh Ketika Keduanya Berdiri Di tepi Sungai Yordan Ada Serombongan Nabi 50 Nabi Ditambah Elisa Dan 50 Nabi Berjalan Jauh Dari Elia Tetapi Elisa Dikatakan Dia berjalan Bersama Elia Sama-sama Ini Sama-sama Murid Dari Elia Bahkan Kalau mau Dikatakan Elisa Ini Bujangnya Bukan Murid Elisa Itu Bujangnya Dikatakan Elisa Ini Adalah Penuang Air Kalau Elia Mau Cuci Atau Sebagainya Itu Tugasnya Elisa Tetapi Lihat Elisa Mempunyai Pengetahuan Bahwa Tuannya Elia Ini Punya Pengurapan Dan Dia Tidak Mau Jauh Dia Menginginkan Pengurapan Itu Dia Tidak Mau Berjalan Jauh Dari Elia Dia Selalu Mepet Kepada Elia Selalu Mepet Dan Hasilnya Kita Tahu Bahwa Pengurapan Dari Elia Itu Diterima Oleh Elisa 50 Nabi Yang Lain Tidak Menerima Pengurapan Bahwa Pengurapan Itu Hanya Bisa Kita Terima Ketika Kita Dekat Dengan Tuhan Pengurapan Itu Bisa Kita Terima Hanya Ketika Kita Dekat Dengan Hamba Tuhan Yang Diorapi Ketika Engkau Berjalan Dekat Dengan Hamba Tuhan Yang Diorapi Engkau Akan Mengalami Importasi Pengurapan Lalu Berjalanlah Keduanya Bagaimana Dengan Para Rasul Coba Lihat Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul Fasal Yang Kempan Ketika Petrus Sudah Membangkitkan Orang Yang Lumpuh Itu Berjalan Banyak Orang Menerima Yesus Kemudian Petrus Dan Yohannes Dihadapkan Kemahkamah Agama Kedua Orang Ini Diminta Perkelanggungan Jawab Dan Ayat 13 Perhatikan Disini Ketika Sindang Itu Melihat Keberanian Petrus Dan Yohannes Dan Mengetahui Bahwa Keduanya Orang Orang Biasa Yang Tidak Terpelajar Terjemahan Yang Lebih Tepat Terjemahan Lain Mengatakan Bahwa Keduanya Orang Bodoh Yang Tidak Pernah Sekolah Ya Bisa Bayangkan Ini Dan Kedua Orang Yang Bodoh Yang Tidak Pernah Sekolah Ini Mereka Yang Melakukan Mujizat Mereka Yang Mendemonstrasikan Kuasa Tuhan Bagaimana Mereka Menerima Kuasa Itu Disini Dikatakan Heranlah Mereka Dan Mereka Mengenal Keduanya Petrus Dan Yohannes Sebagai Pengikut Yesus Terjemahan Yang Lain Terjemahan Yang Tepat Mengatakan Begini Dan Mereka Mengenal Keduanya Selalu Bersama Yesus Keduanya Selalu Bersama Yesus Elisa Berjalan Bersama Elia Bukan Kebetulan Anda Harus Dekat Dengan Orang Yang Dikurapi Tuhan Bukan Hanya Segedar Hamba Tuhan Yang Pandai Yang Bertital Yang Baik Tetapi Saya Berkatakan Anda Harus Dekat Dengan Tuhan Anda Harus Dekat Dengan Hamba Tuhan Yang Dikurapi Karena Pengurapan Tidak Bisa Dipelajari Pengurapan Hanya Bisa Diterima Pengurapan Hanya Bisa Diberikan Oleh Orang Yang Dikurapi Itulah Kebenarannya Dan Kita Butuh Pengurapan Di Dalam Yesaya Yesaya Fasal 10 Ayat Yang Ke 27 Yesaya 10 Oh Terbalik Maaf Yesaya 27 Ayat Yang Ke 10 Sepertinya Gelih Saya Cari Oh Oh iya Betul Yesaya Yesaya 10 Ayat 27 Bagian Akhir Yesaya 10 Ayat 27 Pada Pada Waktu itu Beban Yang Ditimpakan Mereka Atas Bahumu Akan Terbuang Dan Kuk Yang Diletakkan Mereka Atas Tengkukmu Akan Lenyap Terjemahan Yang Lebih tepat Mengatakan Bahwa Bahwa Kuk Itu Dipatahkan Oleh Pengurapan Kuk Itu Dipatahkan Oleh Pengurapan Ketika Bebanmu Terlalu Berat Ketika Engkau Tidak Bisa Melemparkan Bebanmu Ketika Engkau Berjalan Dengan Beban Ini Semakin Lama Semakin Lemah Semakin Lemah Semakin Lemah Engkau Tidak Bisa Membebaskan Diri Ketika Penyakit Itu Membuat Engkau Semakin Lemah Semakin Lemah Dan Engkau Tidak Bisa Membebaskan Diri Maka Hanya Pengurapan Yang Bisa Mematahkan Kuk Itu Hanya Pengurapan Yang Bisa Menyembuhkan Engkau Dari Penyakit Itu Hanya Pengurapan Yang Bisa Memerdekakan Engkau Dengan Sepenuhnya Itulah Pengurapan Betapa Perlunya Kita Pengurapan Di Karena Kekuatan Manusia Tidak Bisa Menyelesaikan Semua Masalah Yang Dihadapinya Ada Masalah Masalah Tertentu Ada Penyakit Penyakit Tertentu Yang Tidak Bisa Kita Selesaikan Yang Tidak Bisa Kita Minta Tolong Kepada Kepada Orang Lain Hanya Pengurapan Yang Akan Mematahkan Semuanya Engkau Akan Merdeka 2 Korintus 3 Ayat 17 Mengatakan Dimana Ada Roh Kudus Dimana Ada Roh Maka Disana Ada Kemerdekaan Sidang Jemaat Ketika Di Tempat Ini Ada Roh Maka Di Tempat Ini Juga Ada Kemerdekaan Ketika Roh Kudus Berkuasa Atas Hidup Kita Maka Ada Kemerdekaan Atas Hidup Kita Ketika Pengurapan Itu Bekerja Atas Hidup Kita Maka Setiap Kuk Setiap Sakit Penyakit Setiap Kemiskinan Dipatahkan Dan Kau Merdeka Kita Merdeka Itulah Pengurapan Itulah Pengurapan Seringkali Kita Tidak Mau Menyediakan Waktu Untuk Dekat Dengan Tuhan Seringkali Kita Tidak Suka Berjalan Dengan Orang Yang Dikurapi Tuhan Kenapa Tidak Nyaman Omongannya Tidak Nyambung Bukan Hamba Tuhan Itu Yang Harus Menselaraskan Omongannya Dengan Kita Tetapi Kita Yang Harus Naik Level Tidak Enak Kumpul Sama Hamba Tuhan Terus Yang Diurapi Tuhan Saya Merasa Sebagai Orang Berdosa Bagus Kalau Merasa Seperti Itu Sehingga Kita Mau Berubah Dan Terus Berubah Tidak Enak Kalau Dekat Dengan Orang Yang Diurapi Tuhan Saya Selalu Ditegor Tetapi Tujuannya Kita Ditegor Ditegor Kita Disampaikan Firman Allah Yang Menyadarkan Kesalahan Kita Supaya Supaya Kita Siap Menerima Pengurapan Itu Karena Ketika Pengurapan Itu Diterima Oleh Orang Yang Hidupnya Tetap Dalam Dosa Maka Pengurapan Itu Justru Menjadi Bencana Bagi Orang Tuhan Saya Mempelajari Bahkan Memperhatikan Dari zaman Papi Ketika Seorang Jemaat Diberi Kedudukan Dan dia Belum Siap Untuk Menerima Kedudukan Secara Rohani Maka Orang Ini Yang Dahulunya Baik Kok Tiba-tiba Sekarang Jangan Dulunya Nurun Tetapi Sekarang Kau Mau Batu Sedang Jemaat Ketika Hati Kita Tidak Siap Menerima Pengurapan Ketika Hati Kita Tidak Siap Menerima Jabatan Engkau Bukannya Menjadi Baik Tetapi Kau Akan Mengalami Kehancuran Oleh Karena Itu Elisa Berjalan Dekat Dengan Elia Supaya Dia Melihat Karakter Elia Supaya Dia Ditegor Oleh Elia Dia Dipersiapkan Oleh Elia Paulus Berjalan Bersama Timotius Timotius Memperhatikan Kehidupan Paulus Timotius Sering Ditegor Oleh Paulus Dan Pada Waktunya Paulus Mengimpartasikan Pengurapannya Kepada Timotius Sedang Jemaat Bagaimana Dengan Kita Bahwa Pengurapan Itu Dipersiapkan Oleh Allah Bukan Kebetulan Kalau Kita Ditempatkan Di Sebuah Gereja Bukan Hanya Sekedar Untuk Beribadah Saya Mau Katakan Engkau Harus Menginginkan Pengurapan Yang Ada Pada Pemimpin Engkau Harus Menginginkan Pengurapan Yang Ada Pada Hamba Tuhan Yang Diundang Di Tempat Ini Engkau Harus Haus Untuk Mendapatkannya Engkau Harus Menginginkannya Untuk Mendapatkannya Engkau Harus Dengan Mereka Dan Pada Waktunya Tepat Engkau Akan Menerima Pengurapan Sedang Jemaat Panting Untuk Menerima Importasi Pengurapan Saya Ketika Duduk Saya Diingatkan Begini Tadi Saya Menolak Ketika Gereja Di Sulu Satu gereja Meminta Saya Untuk Menyampaikan Firman Sebulan Sekali Dan Saya Katakan Dua Bulan Sekali Aja Mereka Mereka Senang Dengan Dua Bulan Sekali Tetapi Saya Dingatkan Tuhan Tadi Dingatkan Tuhan Kalau Memang Nanti Hamba Tuhan Itu Minta Sekali Lagi Engkau Untuk Datang Sebulan Sekali Terima Sebab Engkau Bukan Aku Tentukan Untuk Keliling Di Banyak Gereja Engkau Aku Tentukan Hanya Untuk Beberapa Gereja Dan Untuk Menimpartasikan Pengurapan Dan Untuk Mengajar Mereka Dan Saya Siap Untuk Itu Dan Saya Percaya Bahwa Saya Juga Akan Lebih Banyak Bersama Gereja Di Tempat Ini Karena Sudah Bukan Waktunya Lagi Keliling Keliling Dan Merasa Senang Dengan Apa Yang Dilihat Tetapi Ini Waktunya Untuk Mempersiapkan Gereja Untuk Mengimpartasikan Pengurapan Untuk Memunculkan Orang-orang Juga Yang Akan Mendemonstrasikan Kuasa Sidang Jemaat Ini Waktunya Seperti Tadi Pagi Saya Katakan Firman Tuhan Katakan Akan Segera Terjadi Tidak Akan Ada Penundaan Lagi Dekat Dengan Tuhan Dekat Dengan Hamba Tuhan Yang Diurapi Dan Terima Pengurapan Seketika Engkau akan Menjadi Manusia Lain Wanita Seketika Disembuhkan Orang yang Orang yang Lumpuh Yang sudah Bertahun-tahun Tidak Berdiri Ketika 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 Pengurapan Bekerja Atas Tubuhnya Maka Seketika Itu Juga Orang Ini Berubah Menjadi Manusia Lain Orang Yang Awalnya Tidak Bergerak Sekarang Orang Yang Meloncat Meloncat Yang Berlari Bukan Hanya Sekedar Jalan Bukan Hanya Sekedar Bergerak Tetapi Meloncat Mereka Menari Sidang Jemaat Akan Ada Perubahan Demi Perubahan Yang Sangat Sangat Berbeda Perubahan Yang Akan Membuat Orang Tidak Kenal Perubahan Yang Terjadi Karena Pengurapan Allah Yang Dilimpahkan Yang Diimpartasikan Yang Bekerja Atas Sidang Yang Terjadi Pengurapan Akan Memerdekakan Itu Kita Dan Pengurapan Akan Memerdekakan Orang Yang Kita Layani Amin 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 Amin